Dua gitu Ya berarti Akar-akarnya satu dan meme tiga per dua Nah untuk lebih mudahnya Hai guys, welcome back to Miracles channel Seperti yang kalian lihat Ini backgroundnya ada ganti ya Tadinya kan di teras tuh biasanya Sekarang aku pindah ke kamar uncle Karena apa? Karena aku udah punya ring light Jadi gak perlu syuting di teras lagi Seneng sekali Dan disini itu ada AC Ini cerah dikit ya Jadi aku gak perlu kepanasan Dan semoga rambutku gak out-outan kayak biasanya ya Karena udah dingin, udah gak terlalu keringatan lagi Oke Dan for your information Aku bakalan bahas Soal tim aku ini pake coret-coret Screen record Jadi Ya Karena aku udah punya Apple Pencil Jadi aku bakalan menggunakannya Secara efektif Yaitu akan membuat konten dengan coret-coret Di screen record Semoga nanti ngeditnya gak pusing Oke langsung aja kita ke soal yang pertama Ini soalnya dari Simak UI 2018 Hasil perkalian semua solusi bilangan real yang memenuhi Ya kalian baca sendiri ya Oke Kalo ketemu soalnya kayak gini Kita bisa dengan gampang memisalkan gitu Misalkan aja akar X Pangkat 3 sama dengan A Lurusan ku jelek banget Yaudah yang penting bisa kebaca ya Gitu kan Nah berarti A sama dengan 2 per 1 plus A Gitu kan Ya Kalian ganti aja tuh akar Pangkat 3X sama dengan A gitu kan Gini ya Yaudah tinggal dikali silang ya A kuadrat ditambah A sama dengan 2 gitu Ya A ditambah A kuadrat ya Gitu lah Kemudian Ini persamaan nya jadi apa A kuadrat plus A min 2 sama dengan 0 gitu kan Nah Kemudian kita lihat dari sini Pertanyaan kan tadi adalah Hasil perkalian semua solusi bilangan real gitu Berarti hasil kali akar-akarnya Ingat gak hasil kali akar-akarnya gimana Kayak gimana A 1 kali A 2 sama dengan Rumusnya apa C per A C nya yang mana Min 2 A nya 1 gitu kan Kan A B C gitu kan Ya C nya adalah yang Min 2 A nya 1 Berarti min 2 gitu kan Ini baru yang A 1 dikali A 2 gitu Sedangkan tadi A sama dengan Akar dari pangkat 3X gitu Berarti Kalian ubah lagi bentuknya A 1 kali A 2 sama dengan Akar pangkat 3X1 kali Akar pangkat 3X2 gitu kan Berarti min 2 sama dengan Akar pangkat 3 dari X1 kali X2 1 kali X2 sama dengan Min 2 pangkat 3 Min 2 pangkat 3 berapa? Min 8 Maka jawabannya yang A Yeay gitu Oke kita lanjut ke soal nomor 2 Nah ini dari Simak UI 2019 Jika Dada-dada sama dengan 0 Hasil penjumlahan dari semua nilai X Yang memenuhi persamaan tersebut adalah Oke Kalau tadi kan perkalian Ini penjumlahan ya Nah kita tuliskan dulu Ininya dipermudah dulu ya Berarti itu 2 Aduh mana nih Berarti itu 2 dikali 5 per 5 pangkat 2X Ya kan Ditambah Kemudian kita misalkan ya Misal 1 per 5 pangkat X sama dengan A gitu Nah jadi persamaan nya gimana? 10 A kuadrat yang ditambah 8 A kurang 2 sama dengan 0 gitu Bikin deh faktorisasinya gimana? 5 A minus 1 A plus 1 ya kan? Sama dengan 0 Nah disini kan berarti ada 2 tuh Sama dengan 1 per 5 Satunya lagi A sama dengan min 1 ya kan? Nah kalau misalkan yang 1 per 5 Berarti 1 per 5X sama dengan 1 per 5 Berarti X nya sama dengan 1 Kalau yang A sama dengan min 1 Berarti 1 per 5 pangkat X sama dengan min 1 X nya bukan bilangan real gitu ya Nah jadi penjumlahan yang memenuhi Yang memenuhi hanya X sama dengan 1 gitu Maka jumlahnya ya 1 Jumlahannya yang D gitu Bisa ya? Oke kita lanjut ke soal nomor 3 Ini masih dari Simak UI 2019 Oh ini soal fungsi guys Ketahui FX sama dengan 2X plus 2 Jika lalalala memiliki akar-akar X1 dan X2 Dengan X1 lebih kecil daripada X2 Samaan kuadrat yang akar-akarnya X1 plus 3 Dan X2 minus 1 adalah Nah kalau kayak gini kita cari dulu X1 dan X2 nya berapa Baru nanti kita modifikasi Kalau misalkan dia ditambah 3 dan 1 lagi dikurang 1 gitu Mana? Dari opsi di bawah ini yang memenuhi gitu ya Oke kita tuliskan aja dulu Fungsinya kan FX kuadrat ya Berarti langsung masukin aja 2X ditambah 2 kuadrat Ditambah 2X plus 2 Ya kan? Min 2 sama dengan 0 gitu Keluarin ya 4X kuadrat plus 2X kali 2 4X kali 2 8X ditambah 4 ya Ditambah 2X Gini ini kan 2 dikurang 2 Abis ya 0 sama dengan 0 gitu Berarti ini langsung aku bagi 2 aja ya 5X plus 4 bagi 2 2 sama dengan 0 Berapa tuh? 2X plus 1 X plus 2 Ya nggak? 2X kuadrat 5X plus 2 Ya bener Berarti satunya X sama dengan Langsungin darwasnya ya Min setengah Yang satu lagi ya Atau ya V itu atau ya Atau X sama dengan Min 2 gitu Nah Tadi kan di soalnya bilang Akar-akarnya itu X1 lebih kecil dari X2 Sehingga Yang X1 nya adalah Yang mana yang lebih kecil? Min 2 ya X1 sama dengan Min 2 X2 sama dengan Min setengah Gitu Kalau kan dia minta Persamaan kuadrat Yang akar-akarnya X1 plus 3 Satu lagi X2 min 1 Gitu kan X1 nya tadi berapa? Min 2 Min 2 ditambah 3 Satu Kalau X2 nya tadi Min setengah Min setengah dikurang 1 Min 3 per 2 Gitu Ya berarti Angkar-akarnya 1 dan Min 3 per 2 Nah untuk lebih mudahnya Ini kan kalian udah dapet nih X1 X2 nya ya 1 sama Min 3 per 2 Kalian langsung cobain aja Ke option Lebih gampang tuh Apabila dikali gitu kan X1 dikali X2 Sama dengan Min 3 per 2 Ya kan Berarti kalian cobain Di option Kalian cobain di option Yang C per A nya Sama dengan Min 3 per 2 Gitu Ya Gitu A, B, C, D, E nya Mana yang C nya min 3 Dan A nya 2 Yang A Gitu kan Langsung ketemu Ya ga 2 X2 Plus X Min 3 Tuh dia Jawabannya yang A Ya kan Ini ada Min 3 C nya A nya 2 Min 3 per 2 Berarti jawabannya yang A Gitu Bisa ya Oke Kita lanjut ke Nomor 4 Dari Simak UI 2018 Persamaan kuadrat Mempunyai Akar real Berbeda X1 X2 Dengan A Kurang dari 0 Jika Lalalala Maka A kuadrat Plus A Sama dengan Oh iya Aku lupa tulis nomor ya Oke ini nomor 4 ya guys Oke Kita tuliskan dulu ya X kuadrat Plus A Plus 6 X Plus 9 A Min 1 Sama dengan 0 Terus dia bilang X Kuadrat X1 Kuadrat Ditambah X1 Kali X2 Sambah X2 Kuadrat Sama dengan Min 12 A Plus 1 Gitu kan Nah Kalau kalian lihat X1 kuadrat Plus X1 Kali X2 Plus X2 Kuadrat Ini adalah Modifikasi dari X1 Ditambah X2 kuadrat X1 ditambah X2 kuadrat Tapi Dikurangin X1 Dikali X2 Ya gak Ya X1 Tambah X2 kuadrat Ini kan Kalau dikuadratin Sama dengan Ini Ya Cuman Ininya Bakalan 2 Gitu kan 2 X1 Kali X2 Makanya Harus dikurang X1 Kali X2 Biar Semilai Gitu Misalnya ya Kalian Yang ikut simak I Harusnya udah Ngerti Tapi Ya Sama dengan Ya Sama aja ya 12 A 12 1 Bikin batuknya Kayak ini Supaya nanti bisa Pakai yang rumus Min B per A Dan C per A Gitu Oke kita lanjut dulu ya X1 plus X2 Berarti Min B per A B nya Apa tadi A plus 6 Ini kan B nya Nih Ya Min B berarti Min A Min 6 Kuadrat Gitu Hanya kan 1 tuh Ya Kayak Dikurang C per A 9 A Min 1 Ya Sama dengan Masih Min 12 A Plus 1 Oke Tadi kan kita Udah Sampai disini nih Ya kan Nah yaudah Kalian tinggal Buka aja Ya A kuadrat Plus 12 A Plus 36 Dikurang 9 A Ditambah 1 Jangan lupa ya Minus ketemu minus Jadi plus Ya Sama dengan Min 12 A Plus 1 Gitu Ya Yaudah Tinggal dioperasikan aja A kuadrat Plus 15 A Plus 36 Sama dengan 0 Nah Dapatlah tuh A nya Oh satunya A plus 12 Satunya lagi A plus 3 Ya Bisa ya Kuadrat 3 tambah 12 Kan 15 12 kali 3 36 Gitu Nah berarti Kita dapat A nya sama dengan Min 12 Dan Eh Atau A sama dengan Min 3 Dan pertanyaannya Yaudah Berarti kalau misalkan A sama dengan Min 12 Tuh Gimana A 3 2 Aduh Minus 132 Ya kan Ada gak jawabannya Yang ada Berarti Kemungkinan yang A sama dengan Min 3 Ini ya 9 Dikurang 3 6 Ada gak Ada Jawabannya yang B Gitu Jawabannya yang B Oke kita lanjutkan Nomor 5 Timang UI 2018 Diberikan sistem AX plus 8 nya Sama dengan 1 Agar sistem tersebut Memiliki tepat Satu solusi Maka A Sama dengan Gitu kan Nah disini Tepat satu solusi Ada yang tau gak Maksudnya apa Maksudnya adalah Dia gradiennya Beda Dia mempunyai Gradien yang Berbeda Alias Sistem itu Maksudnya Garis ya Garisnya Berpotongan Gitu 8Y Sama dengan Min AX Plus 1 Biar nanti Dapat bentuk Y sama dengan MX plus C Gitu Berarti Y nya disini Adalah Min A Per 8X Plus 1 per 8 Ya Sebenernya 1 per 8 nya Kita abaikan aja ya Kita kan cuma Mau cari M nya Gitu kan Ya langsung aja ya Yang kedua itu Y sama dengan Langsung dipindahin Kanan Min 3 Per A Plus 10 X Gitu kan Ini berarti Berarti Min A Per 8 Tidak Sama dengan Min 3 Per A Plus 10 Gitu ya Yang ini ya Ini M nya Ini M nya Gitu ya Kan tadi dia bilang Tepat satu solusi Berarti gradiennya berbeda Tidak boleh sama Gitu ya Oke Ini tinggal kali silang Oh iya Ini kan ada minus minus Jadi bisa dicoret aja Tinggal kali silang A Kuadrat Plus 10 A Tidak sama dengan 24 Gitu ya A Kuadrat Plus 10 A Min 24 Sama dengan 0 Berarti berapa A Plus 12 A Min 2 Ya kan 12 kurang 2 10 Bener ya Berarti satunya A Tidak boleh sama dengan Min 12 Dan A Tidak boleh sama dengan 2 Paham ya Berarti jawabannya yang mana nih Yang D A Tidak boleh sama dengan Min 12 Dan A Tidak boleh sama dengan 2 Gitu Oke Gimana 5 soal tadi Udah bener berapa Oke Kita lanjut ke Soal nomor 6 Ya Ini soal terakhir Dan ini adalah Soal logaritma Diambil dari Simak UI 2017 Jika A dan B Akar-akar dari Z Z Z Ya Maka A plus B Berapa Gitu kan Oh Kita cari akar-akarnya nih Ya Ya mirip-mirip lah Kayak soal Yang sebelum-sebelumnya ya Nah kita tulis dulu deh Log 3 X Ditambah 8 Dikali Log X 3 Ya gini kan Sama dengan 6 Nah Yang ditanya A plus Ini ya Kalau kalian lihat Log X 3 ini sama dengan Bentuknya itu 1 per Log 3 X Tapi aku lebih suka Pakai yang kayak gini Bentuknya 3 log X Gitu 3 nya aku lebih suka Di atas Daripada di bawah Tapi ya sama aja ya Oke Nah kita misalkan lagi Sama Misal 3 log X Ini sama dengan P Gitu kan Berarti Bentuknya Gimana P Ditambah 8 8 per P Gitu kan Ya kan Karena Ini dia Log X 3 Log X 3 sama dengan 1 per 3 log X Gitu Sama dengan 6 Nah ini kan ada Per P gitu Biar gampang Dikali P Jadi P Kuadrat Langsung aja Pada ruas Min 6 P Ditambah 8 Sama dengan 0 Gitu kan Berarti P Min 4 P Min 2 Sama dengan 0 Gitu Ada 2 ya Berarti P nya Sekarang kita lihat Yang P Sama dengan Min 2 Dulu Eh P sama dengan 2 ya P sama dengan 2 Berarti P tadi apa 3 log X Oke 3 log X Sama dengan 2 X sama dengan 3 pangkat 2 Sem 9 Ya Pertanyaan tadi A plus B A plus B Ini akar-akarnya ya Oke kita lihat lagi Yang P Sama dengan 4 P sama dengan 4 Berarti 3 log X Sama dengan 4 X sama dengan 3 pangkat 4 8 1 Jadi Jumlah Akar-akarnya Berapa Ya 8 1 Tambah 9 9 Tuh Jawabannya yang E Bisa ya guys Gimana Ngerti gak Kan tadi Jika A dan B Akar-akar Ini Yang ditanya adalah Jumlah akar-akarnya Gitu Kita misalkan Si log 3 X Ini dengan P Biar nanti Gampang Melihat akarnya Gitu ya Nah Udah dapet nih Ya P nya 2 dan P nya 4 Nah Tadi kan P ini kita Permisalan gitu Aslinya adalah 3 log X Gitu kan P nya 2 Berarti 3 log X Sama dengan 2 Kita kembalikan lagi ya P nya ke 3 log X Ini Nah X nya berarti sama dengan 9 Nah Satu lagi P sama dengan 4 3 log X Sama dengan 4 Ya Pokoknya ingat Kita akan kembalikan Ke permisalan kita tadi Ya 3 log X Sama dengan P Gitu Jadi X sama dengan 3 pangkat 4 Ya 81 Gitu Maka jumlah akar-akarnya Ya udah Si X itu tadi 81 ditambah 9 Kan coba nya 90 Yang E Gitu Oke Oke guys Sekian Pembahasan soal Di video kali ini Semoga kalian paham Dan banyak benernya ya Komen di bawah Kalian bener berapa Kalo kalian suka video ini Like Kalo gak suka Dislike Dan jangan lupa Untuk follow aku Di Instagram At Miracle C Tumpul Karena disitu Aku juga sering share Sesuatu yang bisa Bermanfaat Untuk kalian Oke guys See you in another video Bye Bye